Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tony tersenyum melihat kebersamaan kedua orang tuanya. Dengan penuh kasih sayang, papinya menyuapi maminya yang telah tiga tahun ini mengidap demensia. Ia masih ingat sepuluh tahun yang lalu. Karena olah papinya, papi dan maminya diserang ilmu hitam. Selama bertahun-tahun, keluarga mereka pun terperangkap kuasa gelap dan terus mengalami hal-hal di luar nalar. Suasana keluarga mereka pun menjadi panas dan jauh dari damai sejahtera. Namun, selama itu pula Tony dengan sabar terus berupaya memenangkan keluarga mereka. Ia percaya bahwa keluarganya pasti akan dipulihkan. Karena itulah, Tony tidak pernah menyerah, tetapi justru semakin memperkuat dan meningkatkan kehidupan doanya. Pertahun-tahun Tony bergumul dengan keadaan ini. Ketekunan Tony akhirnya dijawab Tuhan. Keluarganya dipulihkan Tuhan dan semakin hari semakin harmonis. Melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana pentingnya menjaga dan mempertahankan kesatuan dalam jemaat. Pada bagian akhir dari surat Galatia ini, Paulus menganjurkan kepada seluruh jemaat untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Tidak saling menghakimi, terus berbuat baik, dan tidak menjadi lemah supaya beroleh jawaban pada waktunya. Jika saat ini kondisi keluarga kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, janganlah kita menyerah. Berjuanglah dengan iman untuk memenangkannya. Mungkin kita berpikir bahwa situasinya sudah cukup berat, sehingga secara manusia seakan kita tidak mampu lagi menanggungnya. Namun, justru di saat-saat seperti inilah, kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Memang bagi kita sepertinya mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada hal yang mustahil. Karena itu, marilah kita coba ikuti firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia. Beriman, berdoa, dan berusaha. Beriman bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita dan percaya bahwa keluarga kita pasti dipulihkan. Berdoa memohon kekuatan dari Tuhan agar dia selalu hadir dan melindungi keluarga kita. Berusahalah untuk terus berbuat baik, selalu menjalin kebersamaan dan kesatuan dalam keluarga kita. Maka kita pun bisa merebut kembali keluarga kita dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Bagaimana kekondisi keluarga Anda saat ini? Adakah hal yang perlu dipulihkan? Mengapa Anda perlu berjuang dengan iman untuk keluarga Anda? Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk memperjuangkan pemulihan keluarga Anda? Bapak yang baik, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Kami percaya ketika kami terus beriman dan berjuang, maka separah apapun kondisi keluarga kami, pemulihan pasti akan terjadi. Karena engkau lah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin Berjuanglah dengan iman untuk kesatuan keluarga, sehingga pemulihan keluarga bisa terjadi.